Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para pejuang cuan Gimana kabar kalian di pagi hari ini Semoga kalian sehat dan saya doakan sukses semua buat kalian Mantap jiwa ya Dan jangan lupa ya kawan-kawan Di pagi hari ini market memang terlihat kondusinya Sangat hancur lebur ya Seperti kita yang sedang sangkut-sangkut kayak gitu kawan ya Mantap jiwa ya Oke disini kalau kita lihat Kalau kita pantau ya Bitcoin ini bapak dari semua token atau cryptocurrency Memang mengalami penurunan kayak gitu teman-teman ya Dan disini pun semua ya Hampir semua token, semua coin disini Warnanya merah merona kawan ya Walaupun masih ada beberapa yang hijau oke Dan di tengah-tengah keadaan market yang seperti ini kawan-kawan Ya disini ada kabar yang cukup pilu sebenarnya Dimana dari negeri perindavan ya teman-teman ya Dari negeri perindavan yaitu Anggota parlemen India menyerukan pajak kripto 50% Pukulan sukret untuk investor Wow, wow, wow kacau ini ya Kemarin ya tanggal 1 April Bahwasannya dari negara perindavan ini teman-teman Dia sudah menetapkan pajak 30% Buat penghasilan cryptocurrency Seperti itu dan sekarang Ini parlemen menyerukan lagi Hingga 50% Seperti itu maka dari itu kacau banget ya Dan perlu kita ketahui bahwasannya Di negeri perindavan ini teman-teman India ini ya banyak sekali orang-orang ya Yang bermain cryptocurrency di sektor mem sebenarnya Ya coin-coin yang masih micin, masih murah Seperti itu banyak sekali orang-orang yang bermain di situ Ya untuk kalangan investor besar Mereka juga bermain di sektor-sektor yang lebih canggih lagi Lebih besar lagi ya mata uangnya seperti itu Tapi dengan apa ya Seruan dari parlemen untuk cryptocurrency berpajak 50% ini Sama aja membunuh apa? Membunuh rakyatnya sendiri seperti itu loh ya Dan di sini Pemerintah India bukanlah hal baru Dalam menunjukkan kelalaian terhadap teknologi dan pengembangan Yang akan datang Contoh kripto berbicara untuk itu Dia telah gagal menunjukkan dukungannya untuk kripto dan teknologi Yang mendasari sejak awal Jadi gini teman-teman Ya memang India ini Kalau masalah dunia digital ya Kalau menurut artikel ini Dia kurang apa ya Istilahnya masih terlalu gaptek seperti itu teman-teman Makanya dengan apa mata uang cryptocurrency pun Dipikirnya ini judi Kalau menurut India seperti itu Makanya dia menarikan pajak 50% Wah gila itu namanya ya Maka dari itu nanti dampaknya itu Kesemua token, kesemua koin, kesemua sektor mem dan sebagainya Teman-teman koin micin, koin apa itu akan menerima dampaknya Karena apa Mungkin di India ini lama-lama juga akan males bermain kripto gitu ya Dapat 10 juta, bayar negaranya 5 juta Kayak gitu Dapat 2 juta, bayar negaranya 1 juta Ya gila kan ya Dan di sini seorang anggota parlemen Sini dari partai yang berkuasa Sah si Kumar mengatakan bahwa India harus mempertimbangkan untuk mengenal pajak atas keuntungan cryptocurrency Sebanyak 50% Mengenai pajak aja sampai 50% Ini di dunia mata uang digital Ini di negeri perindapan Ini enggak Kenapa ini dia bisa seperti itu ya teman-teman Dan di sini pukulan bagi investor India ya tentulah ya Karena apa Investor melihat pajak dengan nominal segitu ya 50% itu bukan pajak Itu namanya pemalakan sudah ya Sebaliknya tidak mendorong Tidak mendorong daripada mengecilkan hati Itulah yang dirasakan investor kripto India Sejak berita tentang pajak 30% Atas kripto menyebar seperti up Nah dari pajak yang diumumkan oleh perindapan yang 30% itu Banyak investor yang sudah mulai berontak gitu ya teman-teman Mulai Apa ya Mulai kecewa dengan sikap dari menteri-menteri ya Pemerintahan di India yang menyebabkan pajak cryptocurrency 30% Nah itu aja sudah menuai kritikan dari investor-investor Apalagi sampai sekarang 50% gitu loh ya Dan disini dia mengatakan dalam sebuah wawancara eklusif Dengan Vokad bahwa negara tersebut perlu mencegah investor Berinvestasi di kripto dan AC digital lainnya Nah jadi dari kutipan ini sebenarnya dari negeri perindapan ini Teman-teman ingin menyetop ya Intinya ingin memblokade lah Intinya kripto itu tidak dimainin lagi di negara perindapan itu Seperti itu Ya itu menurut orang perindapan seperti itu Karena dia menambahkan bahwa negara harus melihat ke dalam pajak Keuntungan kripto hingga 50% Pajak ini jika dipertimbangkan akan menjadi jarahan langsung Ya tetap ya teman-teman akan menjadi secara tidak langsung Itu apa ya Menyudutkan para investor ya dengan pajak sebanyak gitu Ya kalau pendapatannya besar Penghasilannya besar Tahu-tahu kalau pendapatannya tidak sesuai Ya mau gimana lagi kan ya seperti itu Keputusan yang perlahan akan membunuh industri kripto Nah ini seperti yang saya Apa saya bilang ya teman-teman Bahwasannya Keputusan ini akan secara perlahan-lahan ini akan memusnahkan kripto di negeri perindapan Ya alias kalau kripto ya semua token semua altcoin seperti itu ya Anggota parlemen senior adalah salah satu anggota panen yang menyerahkan pajak 30% Atas keuntungan kripto yang mulai berlaku mulai 1 April kemarin ya teman-teman Tidak ada yang tahu apa kripto ini kata MP MP apa ini ya Itulah mengapa kita perlu mencegah dan mendisinsentifkan Perdagangan dan investasi di kelas aset tambahnya dalam percakapan Nah dan disini tepat panel yang memutuskan nasib kripto di India Tidak memiliki ide yang jelas Mereka ambigu tentang apakah akan melarang atau mengaturnya Apakah kripto adalah aset sebuah komoditas Apa persediaan atau barang dan jasa dia Dia mengatakan bahwa semua hal ini harus dipertimbangkan sebelum menyelesaikan kerangka Nah jadi efektif mulai 1 April ya teman-teman Di India ini sudah menetapkan pajak 30% yang lumayan untuk kripto Dan pajak 1% yang dipotong dari sumbernya Tidak ada pilihan untuk mengimbangi kerugian dengan keuntungan Nah jadi menurut saya pribadi ya teman-teman Dari artikel ini mengatakan bahwa negara India atau perindavan ini Ingin menghilangkan kripto di negaranya Seperti itu teman-teman Pengenaan pajak yang berat dan aturan yang lebih ketat Akan segera mendorong investor dan perusahaan rintis India Untuk meninggalkan negara itu Ketika seluruh dunia mencari adopsi kripto global Keputusan meragukan India akan membuat negaranya tertinggal ya Tidak banyak yang bisa dikatakan untuk negara yang tidak memahami teknologi sebenarnya Dan mengapa kripto sebagai perjudian Nah jadi menurut negara India ya teman-teman Kripto ini dianggap sebagai perjudian Seperti itu bukan sebuah aset atau sebuah investasi Melainkan perjudian gitu Beda lah ya namanya judi dengan sebuah aset kripto Itu beda kalau judi kan kita pasang jedet-jedet-jedet Kita langsung dibuka jebret Hasilnya ini wah tidak cocok, tidak cocok Kalah-kalah yang cocok menang seperti itu Itu yang namanya judi teman-teman Kalau namanya aset ya kita beli aset Ini namanya aset naik turun gitu Walaupun turun tapi aset kita tetap sama Cuma nominal Nominal apa ya Uangnya aja yang berkurang seperti itu Ketika naik yaudah Aset kita tetap sama tapi uang kita naik Seperti itu, itu namanya investasi Seperti itu ya kawan ya Dan disini pemerintah Apa ya pemerintah ingin membuat hidup Seperti neraka bagi orang-orang yang Berinvestasi di kripto kata Modi Itu adalah garis bawah Itu adalah dorongan utama dari seluruh pajak Wow ya seperti itulah Hidup di bawah tekanan pajak yang tinggi Memang sangat memilukan Nah mudah-mudahan sih di Apa ya Kedepannya itu akan lebih baik lah Perubahan perihal pajak di India ini Segera dirubah seperti itu Dinormalkan sesuai Pendapatan yang berlaku di sana Kalau memang mau diterapkan pajak Ya sesuai Apa ya Pajak yang Ya penghasilan di sana lah Seperti itu Nah mungkin perihal Cryptocurrency di pagi hari ini Ini dulu Salam cuan Hmm